Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel kita Oke teman-teman ya Di pagi ini yang sangat spesial Saya akan membawakan konten yang sangat menarik Buat teman-teman semuanya Ini adalah salah satu konten yang Dimana teman-teman semuanya sudah merequest Ke saya sendiri sudah beberapa Waktu yang lalu khususnya Jadi hari ini mau saya hadirkan kepada teman-teman semuanya Satu buah speaker Dari produknya soundbase yang tipe F179 Speaker yang 12 inci Kalau digunakan untuk TWS Nah kemarin banyak sekali yang merequest ke saya khususnya Mas bagaimana caranya membuat soundbase F179 ataupun menggunakan Cara mengoperasikan F179 Digunakan untuk TWS Jadi TWS tersebut singkatan dari adalah True Wireless Setrio Jadi true ya bukan tree Jadi otomatis kita bisa menggunakan Dua buah speaker Dalam satu jalur near cable Langsung setrio Jadi pada seperti itu Ibaratnya ngomong bahasa Indonesia yang ini adalah Bluetooth secara setrio menggunakan jaringan near cable Jadi tanpa menggunakan kabel Nah jadi tanpa menggunakan kabel tapi bisa setrio Nah pokoknya gini TWS itu ya Jadi carolong jauh ini bisa setrio kanan-kiri Tanpa enak cable Nah jadi buat teman-teman semuanya itu bahasa mudahnya Daripada TWS Soalnya buat teman-teman itu bahasa TWS Kadang ini pada bingung mas TWS itu apa sih Dan fungsinya seperti apa Nah disini nanti akan saya ulas Dan juga akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya Cara menggunakannya Oke ya di depan saya Ini sudah saya siapkan dua buah speaker Dari produknya soundbase yang FT79 Nah ini 12 inci ya Jadi sudah saya siapkan dua box FT79 Kanan dan kiri Buat teman-teman yang baru nonton kontennya Nanti dikira ini sepasang ini enggak ya Jadi kalau beli itu satu-satu Satunya harganya Rp1.999.000 Kalau teman-teman beli dua Berarti Rp4.000.000 Kalau Rp4.000.000 Baru bisa dibuat TWS Nah jadi seperti itu teman-teman ya Nah teman-teman mau beli dua Nanti Rp4.000.000 Nanti bisa digunakan untuk TWS Nah beli ini satu tok Yang enggak bisa dibuat TWS Nah itu teman-teman Dan sekali lagi Saya ingatkan ya Untuk TWS sendiri Itu jalur bluetoothnya harus sama frekuensinya Nah kalau teman-teman Nanti contohnya Punya speaker Tanaka Terus sama punya speaker soundbass Ya enggak bisa dong Kalau teman-teman Kadang kemarin ada yang tanya Terus Mas kalau saya punya Tanaka Terus saya mau beli soundbass Transformers 10 Apa bisa di TWS Ya enggak bisa Kalau teman-teman harus mempunyai Sejenis speaker yang sama Mulai dari tipenya Kayak Punyanya FT-79 Soundbass Mau di TWS sama Transformers 10 Juga enggak bisa Karena apa Harus sama persis Jadi secara device bluetoothnya Itu harus sama Kalau device bluetoothnya enggak sama Tidak bisa di TWS Seperti itu teman-teman Oke ya Jadi sekarang Saya akan kelas Nah daripada caranya Menggunakan TWS Ini sudah sering saya review Kalau produknya Produknya enggak usah direview Intinya ini speakernya 12 inci Mikrophone wirelessnya 2 Itu teman-teman Oke ya Sekarang saya akan memulai Nah saya akan memulai dari Yang speaker satunya dulu Teman-teman Nah oke ya Caranya Seperti ini Ini saya ada Kesana Caranya menggunakan TWS Ini yang pertama Speaker yang dinyalakan Salah satu dulu Oke ya Dinyalakan salah satu Seperti ini Oke saya nyala Ini LED power Ini power on Ini LED ini enggak usah Dinyalakan terapa wajahnya Yang pertama Modinya diubah bluetooth dulu Wajib Oke diubah bluetooth Seperti ini Terus yang kedua Nah yang kedua Ini dinyalakan juga Oke ya Dinyalakan Sudah seperti ini Setelah itu Ini juga dibuat Modo bluetooth Nah oke ya Disini sudah berkedip Ini berkedip Dan disini berkedip Ini sudah mode bluetooth Setelah itu Kita tekan scan TWS Oke ya Scan TWS Ditekan lama Nah nanti otomatis Disini teman-teman Lihat seperti ini Nah jadi Ini yang Yang jadi client Daripada TWS Ini yang ibaratnya Client daripada Master ini Nah Masternya ini Jadi ibaratnya Yang memancarkan ke HP Yang master ini Yang logonya bluetooth BT ini logonya bluetooth Ini menjadi master Jadi nanti dia Yang akan mendirect Ke HP kita Terus yang ini Nah yang ini Ini sebagai clientnya Yang dimana nanti Ini ibaratnya Ini gabung sama ini Terus ini Gabung ke HP Nah gabung ke HP Namun Dia menggunakan Sistem setreo Teman-teman Sekali lagi Ini sistemnya setreo Jadi bukan mono Jadi jangan Jangan dikira di paralel Kalau di paralel kan Dari HP Masuk ke sini Masuk ke sini Tapi bukan Kalau sistemnya Daripada TWS Itu Meskipun ini Ibaratnya gabung ke sini dulu Tapi ini ke sini Tapi jalurnya Menggunakan nirkabel Dan itu setreo Itu teman-teman Jadi Gak mono Sekali lagi Bukan sistem paralel Tapi dia menggunakan Jalur setreo Jadi secara Secara tanpa kabel Dia menggunakan Model setreo Di bluetooth tersebut Seperti kalau kita Menggunakan Apa Airphone ya Nah sekarang Banyak sekali Yang bluetooth ya Tahun-tahun Kalau teman-teman Menggunakan Headset gaming Yang bluetooth Kurang lebih Seperti itu Jadi dia memang Difungsikan bluetooth tersebut Meskipun kita Hanya menggunakan bluetooth Tapi sudah jalurnya Kanan dan kiri Jadi setreo Itu teman-teman Jadi disini juga TWS Sistemnya seperti itu Jadi Secara mudahnya Penggabungannya Ibaratnya Ini kita koneksikan Blox ke sini Barulah ini Discan ke hp Nah sekarang Setelah langkahnya tadi ya Sudah kita tekan ini TWS Tekan secara lama Terus sekarang Langkah yang selanjutnya Kita harus Menggunakan Bluetooth kita Kita buka Bluetooth kita dulu Nah Jadi Bluetoothnya Ini peringatan Buat teman-teman ya Bluetoothnya Kalau bisa Jangan dinyalakan dulu Ketika ini Masih di TWS Kesini Karena apa Contohnya Kalau teman-teman Ini dinyalakan Dan ini sudah Dikoneksikan kesini Sebelumnya Ketika ini Nyalakan Nanti sudah langsung Konek Itu nanti Biasanya Yang marai rumit itu Akhirnya di TWS TWS tidak bisa Karena apa Ini sudah terlanjur Konek kesini Oke ya Jadi kalau bisa Bluetooth dimatikan Yang ini Dikoneksikan dulu Kesini Oke ya Teman-teman Jelas ya Barulah Bluetoothnya kita buka Sebenarnya Simple banget Tidak ribet Cuma Teman-teman Tadi salah langkah Contohnya Belum dikonek Ini Rene Kurang dikonek Ini dua speaker Tapi sudah Konek ke HP dulu Otomatis Nanti Sengahkan Membulat-bulatkan Pengaturan Biasanya itu Nanti device-nya Orang detect Terus kadang Nanti detect Tapi yang bunyi Cuma satu Nah itu Nah terus Setelah itu Baru di scan Nah Setelah di scan Burulah dikonek Ding ding Nah Ini sudah Konek ke master ya Ini nanti Konek ke master Ibaratnya Nah ini Konek ke master Oke Kita izinkan Pasangkan Nah Oke ya Ini sudah TWS Teman-teman ya Jadi Soundpass FT79 Seperti itu Oke ya Ini sudah TWS Nah sekarang kita coba Sekarang kita coba ya Satu buah lagu DJ Buat teman-teman semuanya Bagaimana suaranya Kalau setreo Daripada FT79 Saya coba disini dulu Biar teman-teman tahu Buktinya ini nyala Kita buktikan dulu ya Ini nyala Ini nyala Nah kita buktikan dulu Teman-teman Ini musiknya Kita play dulu Saya akan membuktikan Kepada teman-teman semuanya Bahwa ini speakernya nyala Yang ini juga speakernya Sudah nyala Tuh ya Pokoknya simple banget Sebenarnya Cuman kalau Salah langkah Nanti jadi ribet Oke ya Ini bass saya mentokkan Ini treble Saya buat Di jam 4 aja Sekarang saya buka Oke ya Ini sebagai Yang Entah channel L atau R Saya kurang tahu Tapi yang jelas Ini sudah bunyi Ini sudah bunyi Terus sekarang Yang ini Kita coba Ini mentok Ini jam 4 Nah Oke ya Ini sudah bunyi Nah ini bunyi Terus ini Bunyi Nah oke Tak mau Tak mau Saya dulu musiknya Oke teman-teman ya Sekarang saya akan Mencoba secara Bersamaan Nah Nanti Nanti volumennya Kalau bisa Diusahkan sama Ini nanti Saya akan Bassnya Tak buat mentok Ini tak buat Segini Terus ini tak buat Separuh Oke ya Separuh Terus ini tak buat Mentok Ini tak buat Segini Ini tak buat Separuh Ini separuh Sekuncang Soalnya 2 Kanan-kiri Sekarang Saya hadapkan Ke depan dulu Oke Oke teman-teman ya Ini saya play Dari hp saya Ini sudah setreo Sistemnya tadi Sekarang tinggal Saya mencoba Kalau setreo Dari depan Seperti apa Hasilnya Mantap Apakah tidak Dari ft79 Teman-teman selalu mendengarkan Y69 Projek Projek Rewo Dusi PEMBICARA 1 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 Menurut Menurut Terima kasih telah menonton! 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 speaker yang sama atau membeli speaker langsung dua seperti ini bisa langsung digunakan TWS dan nanti per bugnya FT79 itu ada dua buah microphone jadi kalau teman-teman membeli dua teman-teman dapatnya empat empat buah microphone bisa digunakan secara bersamaan dengan mode wireless dan juga mode TWS di musiknya mantap Nah itu teman-teman jadi ya itu sudah saya ulas detail mulai dari cara menggunakan TWS nya terus microphone seperti apa soalnya kemarin juga ada yang tanya mas tersebut kalau sudah di TWS apakah microphone nanti juga TWS nah kalau sekali lagi ya kalau untuk microphone itu bukan lewat jalur TWS nya tapi karena lewat jalur microphone wireless yang sudah UHF ditanam di dalam FT79 nya jadi frekuensi UHF itu adalah yang masuk ke microphone wireless karena resevernya ada ibaratnya pokoknya ini penerimanya yang sebelah sini ini juga ada penerimanya jadi penerimanya ini ini sama yang mengirim signal nah yang mengirim signal ini dengan frekuensinya tadi nah frekuensi ada di sini microphone nya dengan frekuensi microphone sudah dikirimkan ke sini dan juga ke sini karena nanti resepernya dosennya ada itu teman-teman jadi seperti itu ya sebenarnya sipel banget cuman teman-teman kadang memang kalau teman-teman sendiri nanti belum pernah mencoba sistem seperti ini apalagi nanti pasti masih bingung caranya bagaimana hasil suaranya bagaimana untuk mikrofonnya juga mesti nanti ditanyakan Oke sekarang kalau saya cek untuk musik nah sekarang gandut seterionnya gimana wes mesti enak nek tadi DJ nyaman banget sekarang kalau dandut teman-teman dengarkan bagaimana kalau mono video-video saya sebelumnya mono ya Nah yang ini sekarang setelah dengarkan nanti bedanya seperti apa kalau setelah mantap makanya belinya dua langsung bisa di TWS nah oke teman-teman ya sekarang saya coba mencoba lagu nonton spesial buat teman-teman semuanya oke teman-teman ya selamat menikmati 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 selamat menikmati